Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau PWSSI Banten Saudara mengibarkan bendera merah putih di bawah laut di kedalaman 10 meter pada selasa 17 Agustus ini. Pengibaran bendera merah putih tersebut untuk memperingati hari ulang tahun ke-76 RI yang dilakukan di perairan Sangiang Keupaten Serang. Upacara di bawah laut ini juga diikuti oleh berbagai pihak. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten ada Hairo Ma'arif di sana. Halo Ma'arif, selamat sore. Halo Nila, ya siap sore Nila. Ma'arif bisa dijelaskan untuk pantauan Anda tadi seperti apa bisa digambarkan terkait pelaksanaan upacara di bawah laut ini? Ya baik Nila, terima kasih. Tadi kita para insan pers turut serta dalam pengibaran bendera di bawah laut. Pertama kita berkumpul di Pelabuhan Indah Yat untuk langsung menuju ke TKP. Setelah itu di TKP para pengibar dan para penyelam yang dari berbagai instansi dan kelompok mengibarkan bendera merah putih di bawah laut dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Selain pengibaran bendera merah putih tersebut, di bawah lautnya nanti juga ada mengheningkan cipta dan hormat kepada sang saka merah putih dari bawah laut. Begitu Nila. Oke, kemudian untuk pihak-pihak atau siapa saja yang kemudian mengikuti upacara bawah laut ini, Ma'arif? Ya baik Nila, untuk yang mengikuti kegiatan upacara bawah laut ini ada dari posisi sendiri yang merupakan yang mengadakan itu dari Basarnas Banten, Basarnas Banten dari organisasi-organisasi penyelam yang ada di Cilegon dan juga para aktivis-aktivis Indonesia yang sedang berada di Cilegon. Begitu Nila. Upacara pengibaran bendera di bawah laut ini apakah memang baru satu kali dilaksanakan atau sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, Ma'arif? Dari informasi yang Tribun Banten dapatkan, upacara di bawah laut ini sudah yang ketiga kalinya. Nah, jadi bukan yang pertama kalinya Nila untuk yang kali ini. Jadi kali ini sudah yang ketiga kalinya dalam pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus di bawah laut. Oke, selain pengibaran bendera di bawah laut ini apakah memang pihak-pihak terkait tadi hanya melaksanakan pengibaran saja atau ada aktivitas lain yang mereka lakukan? Oh ya, selain pengibaran bendera di bawah laut, setelah pengibaran bendera tersebut juga ada acara pembagian seribu paket sembako untuk masyarakat maritim kawasan sekitaran Anyer dan juga ada pelantikan ketua posi Cilegon ya yang dipimpin oleh, yang dilantik adalah Israo Mirot, yang tidak lain juga ketua DPRD kota Cilegon Nila. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan ketua posi Banten, Kolonel Laut, Pebudi Iryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Di mana kita di wilayah perairan Laut Batum, atau sebetulnya di Perairan Perusangiang, kita akan melaksanakan pengibaran bendera Mara Putih yang berada di bawah permukaan air laut. Hal ini kita laksanakan karena kita menyemangati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Mengadari itu, dalam poin sukses seperti ini, secara sebuah saja adalah dalam rangka menyambut dari kemerdekaan RI ke-76, posi Provinsi Banten bersama Lanawal Banten atau pangkalan DN Agawal Banten, melaksanakan umpacara pengibaran bendera Mara Putih di dasar laut di perairan Pulau Sangiang. Kemudian kegiatan ini sudah ketiga kalinya dilaksanakan, bedanya saat ini sekarang kita laksanakan kepada masa pandemik. Itulah yang akan kita baris babai, musuh di masa pandemik seperti ini kita tetap laksanakan, tetapi kita tidak meninggalkan protokol kesehatan. Kemudian melaksanakan pembacara kali ini sekaligus dengan pemberian bantuan sembahku. Selesai kita laksanakan pengibaran bendera di bawah air laut, kita laksanakan pembagian sebagus kepada masyarakat-masyarakat pelayan yang ada di wilayah maridim. Hal ini kita bermaksud adalah kita peduli, kita peduli dengan posi provinsi atau mengkrosi dari Pota Cilegon, kita adalah peduli, berbakti kepada masyarakat, utamanya sekarang ini yang kita fokus adalah masyarakat maridim yang ada di besir-besir pantai. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini, dengan tulis ikhlas, dengan niat yang ikhlas juga, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, dan telah kita laksanakan apa-apa yang menjadi tugas dari TNI ataupun Polri, semoga masyarakat bisa mengerti apa yang menjadi polri-polri yang ada di pemerintahan. Kita di sini membantu, membantu pemerintah, maupun dari pusat, maupun dari daerah, kita tetap akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan dari pusat ataupun daerah. Semoga masyarakat pun dari maridim, khususnya, bisa merasakan dampak yang positif. Semoga kita bisa memberikan dampak yang positif untuk membina mereka, untuk memberi dengan mereka bahwa kita di sini adalah bakti dan peduli. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribunews. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Mewakili segenap kru Tribunews mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya Nila Irdha, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!